Feng Wuchen ada di sini. Ekspresi Lin Tianxing berubah drastis saat rasa takut memenuhi hatinya. Huff, apa menurutmu aku tidak berani? Lin Cutian berkata dengan dingin. Aku tidak bilang kamu tidak berani, dan aku tidak akan menghentikanmu. Bawa dia pergi jika kamu mau. Suara dingin Feng Wuchen terdengar lagi. Ayah, jangan. Melihat Lin Cutian turun, Lin Tianxing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru menghentikannya, wajahnya penuh ketakutan. Lin Tianxing tidak melupakan identitas menakutkan Feng Wuchen. Kepala instruktur istana dewa di dunia Overgod bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh orang-orang di belakang Lin Tianxing. Aduh! Sebuah suara muncul di alun-alun tanpa suara. Orang yang datang adalah Feng Wuchen. Wajahnya dingin. Lin Sigong sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, sungguh keterampilan gerakan yang ajaib. Bahkan Patua, Kaisar Dewa Bintang V, tidak dapat mendeteksinya. Anak ini tidak sederhana. Dia memiliki keterampilan gerakan yang ajaib. Tetua kedua juga terkejut. Tetua agung mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, dan saya bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya. Namun, dia bisa menempat cincin spasial. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pantas saja dia adalah ketua instruktur Istana Dewa di dunia Overgod. Lin Chutian dan yang lainnya sedang mengamati Feng Wuchen. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka dapat merasakan bahwa Feng Wuchen berbeda dari yang lain. Di sisi lain, Lin Tianxing dan tiga Kaisar Dewa sangat ketakutan saat mereka melihat Feng Wuchen. Chen, Wu Hao, Gao Mo Yang, dan yang lainnya turun dan membungku hormat. Gao Mo Yang berkata dengan hormat, Chen, mereka berasal dari Kuil Suandao. Lin Xigong adalah kakek Lin Tianxing, Kaisar Dewa Bintang V dan Alkemis Kaisar Dewa. Dia sangat ahli dalam alkimia dan penempaan. Yang lainnya adalah Lin Chutian, ayah Lin Tianxing. Tiga lainnya adalah tetua. Kuil Suandao adalah kekuatan yang kuat di dunia Overgod. Tidak heran Lin Tianxing begitu sombong. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Dengan kakek yang begitu kuat, bagaimana mungkin Lin Tianxing, tuan muda, tidak menjadi sombong? Nak, kamu adalah Chen. Lin Chutian menatap Feng Wuchen dengan dingin saat dia bertanya. Wu Hao mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Chutian, jaga sikapmu. Feng Wuchen dengan dingin menatap Lin Tianxing dan berkata tanpa ekspresi, sepertinya kamu tidak ingin menyelamatkan putramu. Feng Wuchen berani mengatakan ini karena tingkat kultifasi Tian setelah pulih ke alam Dewa Pencarian. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan bisa melakukan apapun terhadap ahli gatir. Bahkan Dewa Penguasa tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Setelah mendengar suara dingin Feng Wuchen, ekspresi Lin Tianxing berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia buru-buru berteriak, Ayah, dia adalah Chen. Dia adalah kepala instruktur tempat tinggal ilahi di dunia Overgod. Lin Tianxing sengaja meninggikan suaranya untuk mengingatkan Lin Chutian. Lin Tianxing tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia semakin menyinggung Feng Wuchen. Lin Tianxing sudah dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wuchen. Seolah-olah dia baru saja melihat iblis. Dia tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Oh benar, aku hampir lupa tentang identitas bocah ini. Saat Lin Chutian mendengar ini, dia gemetar dan berkeringat dingin. Lin Xigong menatap tajam ke arah Lin Chutian. Lin Chutian gemetar ketakutan. Ditambah dengan pengingat Lin Tianxing, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Meskipun aolah Suci Suandao sangat kuat, hal itu tidak layak disebutkan di depan tempat tinggal ilahi dunia Overgod. Jika mereka mengetahui identitas Feng Wuchen yang lain, mereka akan berlutut ketakutan. Patua Lin Xigong menyapa Chen. Lin Xigong menunduk dan menangkupkan tinjunya dengan sopan ke arah Feng Wuchen. Sikapnya rendah hati. Seorang alkemis kaisar ilahi yang tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam kaisar ilahi. Memang tidak mudah. Feng Wuchen melirik Lin Xigong dan berpikir. Patua sudah tahu apa yang terjadi. Ini semua salah Lin Tianxing. Ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Itu sebabnya dia terlibat dalam kekacauan ini dan menyinggung Chen. Patua Chen dengan tulus meminta Chen untuk mengampuni nyawanya. Saat kami kembali, Patua akan lebih mendisiplinkannya. Lin Xigong menangkupkan tinjunya dengan sopan. Sikap sopan Lin Xigong menyenangkan Feng Wuchen. Tuan Muda Chen, saya tahu saya salah. Kakek saya juga ada di sini. Mohon maafkan saya kali ini. Lin Tianxing dengan cepat memohon belas kasihan. Sebelum Feng Wuchen berbicara, bahkan jika kakeknya ada di sini, Lin Tianxing tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa hidup. Melihat Lin Tianxing yang tidak berguna, Feng Wuchen berkata, Karena kakekmu memohon padamu, aku akan menepati janjiku. Pergilah. Jika ini terjadi lagi, kamu akan mati. Terima kasih Chen. Terima kasih, Chen. Lin Tianxing sangat gembira dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Dia akhirnya bisa meletakkan batu di dalam hatinya. Terima kasih, Chen. Lin Xigong menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang menakutkan menjebak Lin Tianxing dan membawanya pergi. Lin Cutian melirik Feng Wuchen lalu terbang menjauh. Lin Tianxing datang untuk Space Ring. Sayangnya, dia menyinggung Feng Wuchen. Kali ini, Lin Xigong tidak bisa berkata apa-apa tentang masalah yang ditimbulkan Lin Tianxing. Dia hanya bisa pergi tanpa daya. Chen, kumohon. Setelah Lin Xigong dan yang lainnya pergi, Wu Hao berkata dengan hormat dan bahkan memberi isyarat mengundang. Mengesampingkan identitas Feng Wuchen, hanya berdasarkan kerjasama antara Feng Wuchen dan kantor pusat, dia adalah tamu paling terhormat dari kamar dagang dunia ilahi. Wu Hao harus memperlakukannya dengan hormat. Apakah beritanya sudah menyebar? Feng Wuchen bertanya. Wu Hao berkata dengan hormat, kuil bela diri surgawi, kuil kekosongan surgawi, dan kekuatan besar lainnya dari dunia roh bintang telah memutuskan untuk meminta cincin luar angkasa tiga. Mereka telah kembali untuk menyiapkan harta karun. Adapun kekuatan utama dari dewa dunia, Patua tidak mengatakan apa-apa. Oh, bisakah mereka benar-benar mengambil harta senilai 30 miliar? Feng Wuchen bertanya dengan gembira. Gao Mo yang berkata, tidak masalah. Itu bagus. Aku juga kekurangan harta. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Dengan batu giok kuno, tidak peduli jenis harta apa itu, selama mengandung energi murni, itu dapat diserap dan disediakan untuk budidaya Feng Wuchen. Wu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak harta? Tentu saja untuk kultivasi. Saya hanyalah dewa raja sekarang. Feng Wuchen mengangkat bahu. Kultivasi, Wu Hao dan ketiga tetua tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Jenis budidaya apa yang membutuhkan harta surgawi dalam jumlah besar? Triple Spesring bernilai 30 miliar batu spiritual ilahi. Itu cukup untuk membeli banyak harta karun. Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin tidak akan menjual cincin penyimpanan ganda? Wu Hao bertanya lagi. Bukankah aku membawanya ke sini? Aku tidak bilang aku tidak menjualnya. Feng Wuchen tersenyum dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Wu Hao. Itu hebat. Wu Hao sangat gembira. Dia segera mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya. Dengan satu pandangan, Wu Hao tercengang. Tangannya gemetar. Ini, tiga, lebih dari 30 ribu cincin luar angkasa. Ini, patua tidak mungkin melihat sesuatu, kan? Chen tidak dapat memurnikan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia memiliki Spesring, bukan? Wu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kepalanya berdengung. Gao Moyang dan para tetua lainnya ketakutan. 1813. Hari berikutnya. Ketika berita tentang kamar dagang Star Soul menyebar, seluruh sektor Star Soul bersorak. Berbagai kekuatan dari dunia dewa utama yang tinggal di kota perdagangan menjadi gila. Sekelompok besar kultifator bergegas memasuki kota perdagangan sektor jiwa bintang. Seluruh kota penuh sesak. Seolah-olah kota dagang sedang mengadakan konser. Sungguh sangat spektakuler dan mengejutkan. Pemandangan mengejutkan seperti itu jarang terjadi bahkan di markas besar. Hidup Chen. Hidup Chen. Karena mereka terlalu bersemangat, terdengar teriakan gembira dari kota perdagangan. Suaranya sangat keras hingga langsung menuju ke sembilan surga. Inilah satu-satunya cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Feng Wu Chen. Di aula kota perdagangan, semua orang berseri-seri dengan gembira. Beri aku 10 cincin luar angkasa. Aku ingin 10 juga. Ayo cepat, ayo cepat. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penonton heboh dan cemas. Mereka takut tidak akan mampu membelinya jika kecepatannya lebih lambat. Karena jumlah orangnya terlalu banyak, setelah berdiskusi, kota perdagangan memutuskan bahwa setiap orang hanya dapat membeli paling banyak 10 cincin luar angkasa. Bahkan kekuatan dari Master Gatwalt hanya bisa membeli 10. Dengan cara ini, lebih banyak pembudidaya yang dapat membeli cincin luar angkasa. Terjadi desakan yang gila-gilaan. Bahkan jika ada lebih dari 30 ribu space rings, semuanya terjual abis dalam beberapa jam. Banyak kultifator tersenyum cerah di wajah mereka. Di aula istana, Situ Hao membuka matanya perlahan. Senyuman puas muncul di wajahnya. Wilayah alkemisku akhirnya dipulihkan. Bagi Situ Hao, melumpuhkan rana alkemisnya adalah sebuah penghinaan besar. Sekarang wilayahnya telah dipulihkan, dia sangat gembira. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Situ Hao mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Dua alkemis lainnya juga menangis bahagia. Terima kasih, kakak senior Yesi, atas bantuanmu. Kita bersaudara. Tidak perlu berterima kasih padaku. Yesi melambaikan tangannya. Feng Wuchen. Wajah Situ Hao berubah ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Kali ini, patua akan mencabik-cabikmu. Anak nakal ini baru-baru ini menjadi terkenal di sektor jiwa bintang. Kemunculan cincin luar angkasa telah membuat para penggarap sektor jiwa bintang menjadi gila. Selain itu, hal ini juga menyebabkan banyak kekuatan di sektor dewa utama bergegas untuk membelinya. Saya bahkan mendengar bahwa beberapa ahli dewa kaisar sangat marah karena mereka tidak dapat membeli cincin luar angkasa. Saya harus mengatakan bahwa Feng Wuchen memang memiliki beberapa kemampuan, kata Yejie sambil mengerutkan kening. Situ Hao menyipitkan mata. Cahaya dingin bersinar di matanya saat aura pembunuhnya berbenturan. Dia berkata dengan dingin, jadi apa? Mengapa kita harus takut padanya? Tapi sebelum kita membunuhnya, ayo hancurkan kuil surga void dulu. Situ Hao dipenuhi amarah. Dia tidak akan menyerah sampai dia menghancurkan kuil surga void. Kakak senior, mengapa kita tidak menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan menggunakan metode untuk menyempurnakan cincin luar angkasa? Seorang alkemis menyarankan. Itu benar. Jika kita dapat memanfaatkan metode Feng Wuchen untuk menyempurnakan cincin luar angkasa dan resepnya, kita akan terkenal di sektor jiwa bintang. Siapa tahu, kita mungkin bisa memasuki menara ilahi alkemis di masa depan. Alkemis lain berkata dengan penuh semangat. Kakak senior, kakak muda benar. Dengan alam alkemis kaisar ilahi dari kakak senior, dengan metode untuk menyempurnakan cincin luar angkasa dan resepnya, kami pasti bisa menyempurnakannya, kata Situ Hao buru-buru. Keserakahannya langsung membengkak. Pencapaian Yejie di alam alkemis sangat tinggi. Dia bisa dikatakan sebagai alkemis terkuat di sektor jiwa bintang. Tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaannya. Karena itu, Situ Hao tidak meragukan Yejie. Yejie sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ada berita dari Master Istana Jiwa Bintang? Situ Hao berkata dengan muram, Tuan Istana Jiwa Bintang Bajingan Tua itu berkata bahwa dia tidak ingin ikut campur. Terus terang, dia takut menyinggung kamar dagang. Sungguh pengecut, jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, akan ada saatnya dia memohon kepada kami. Begitulah, adik muda, pergilah dan bersiaplah. Dalam tiga hari, kita akan menghancurkan kuil kekosongan surga. Untuk mencegah kamar dagang ikut campur, Patu akan pergi dan mencari beberapa teman lama, kata Yejie dingin. Dia sudah memutuskan untuk membantai kuil surga void. Oke, kami akan pergi dan bersiap sekarang. Situ Hao berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menghancurkan kuil surga void. Duanmu Zhu Ming, Duanmu Siong, Feng Wuchen, waktu kematianmu telah tiba. Saya ingin melihat siapa yang berani mendukung kuil surga kekosongan, kata Situ Hao dengan kejam di dalam hatinya. Mata lamanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Seorang alkemis berkata dengan dingin, pertempuran terakhir baru saja terjadi belum lama ini. Duanmu Zhu Ming dan yang lainnya belum pulih. Situ Hao mencibir dengan nada mengejek, Kali ini, saya akan memberitahu mereka apa itu penyesalan. Saya akan memberitahu mereka konsekuensi dari menyinggung perasaan saya. Pertempuran sudah dekat, pertarungan ini pasti akan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Istana Ilahi Yang Tak Tertandingi Di cincin Ilahi, Feng Wuchen mengambil semua harta yang diberikan markas besar kepadanya untuk diserap Guyu. Chen, harta karun yang diberikan oleh markas cocok untuk dikembangkan oleh Kaisar Ilahi dan Kaisar Dewa. Apakah kamu yakin ingin membiarkan Guyu menyerap semuanya? Tian Sa bertanya melalui telepati. Dia sepertinya menganggap Feng Wuchen terlalu boros. Harta karun ini sangat kuat dan berharga, tetapi bagi saya, mereka tidak semurni energi primordial. Jika itu adalah giyok hijau hitam, ceritanya akan berbeda. Feng Wuchen tidak merasakan tekanan sama sekali. Omong-omong tentang giyok hijau hitam, sudah beberapa hari berlalu, suku monyet ilahi belum mengirim siapapun. Ini aneh, Feng Wuchen berkata tanpa daya. Chen, apakah kamu benar-benar akan menyerang suku monyet ilahi? Tian Sa sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Kamu tampaknya sangat takut dengan suku monyet ilahi, kata Feng Wuchen. Emanasi surgawi tetap diam. Feng Wuchen mengerucutkan bibirnya. Dia menduga Tian Sa mungkin ada hubungannya dengan suku monyet ilahi, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Jangan khawatir. Jika suku monyet ilahi tidak memprovokasi saya, saya tidak akan menimbulkan masalah. Saya hanya ingin berdagang dengan mereka. Saya tidak percaya bahwa triple spes ring tidak dapat ditukar dengan black green jade. Keberadaan tiga cincin luar angkasa benar-benar sebanding dengan harta surga dan bumi. Feng Wuchen menantikan suku monyet ilahi datang ke batas jiwa bintang untuk berdagang. Karena banyaknya harta surgawi, batu giokuno membutuhkan waktu setengah jam untuk menyerap semuanya. Itu seperti jurang maut yang bisa menyerap tanpa batas. Feng Wuchen tidak tahu berapa banyak energi primordial yang telah diubah oleh giokuno. Dia hanya tahu bahwa energi primordial di giokuno dapat memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya untuk budidayanya. Karena saya punya waktu sekarang, saya harus terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Saya tidak jauh dari menembus bintang tiga, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil tepat waktu. Yesi harus akan segera bergerak, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia segera membentuk avatar roh primordial dan duduk. Feng Wuchen tidak berencana menerobos ke alam dewa bintang tiga dalam budidaya ini. Feng Wuchen harus mencegah Yesi menyerang kuil kekosongan surgawi lagi. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Duanmu Ruoshui. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Dengan Yesi sebagai pemimpinnya, puluhan ahli telah terbang ke kuil kekosongan surgawi. Formasi itu sangat menakutkan. Kemanapun mereka lewat, banyak kekuatan dan pembudidaya yang ketakutan. Di sebuah pavilion di kuil kekosongan surgawi, Duanmu Zuiming, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya penuh kejutan. Aura ini adalah Kuwang Yu. 1814. Kaisar Dewa Bintang Sembilan, Kuwang Yu. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari jauh. Di aula, ekspresi Duanmu Siong dan ketiga tetua berubah saat mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Yesi, rubah tua itu, dia sebenarnya mengundang Kuwang Yu ke sini. Wajah Duanmu Siong begitu muram hingga air hampir menetes. Luka Yesi sudah sembuh. Ini merepotkan, kata tetua agung Duanmuran dengan sungguh-sungguh. Dia sudah panik. Tujuh kaisar yang saleh dan sekitar 30 dewa lainnya. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Penatua kedua panik ketika dia merasa putus asa. Duanmu Siong berkata dengan muram, Kuwang Yu sendiri yang dapat menghancurkan kuil kekosongan surgawi kita dengan lambayan tangannya. Untuk sesaat, eselon atas kuil kekosongan surgawi semuanya panik. Ruo Shui, pergilah ke kuil tak tertandingi dan minta bantuan Chen. Dan kakek gaomu, Duanmu Siong buru-buru berkata, di hadapan ahli yang menakutkan seperti itu, kuil kekosongan surgawi tidak berdaya. Aku akan segera pergi, Duanmu Ruo Shui buru-buru berkata dan segera keluar dari aula. Saat ini, hanya kamar dagang dan Feng Wu Chen yang dapat menyelamatkan kuil kekosongan surgawi. Kuil jiwa bintang. Suara mendesing. Seorang tetua tiba-tiba melintas ke langit ketika aura begelombang menyebar dari tubuhnya. Orang ini adalah Fu Singhun, penguasa kuil-kuil jiwa bintang. Kultifasinya telah mencapai Kaisar Dewa Bintang 9 dan kekuatannya cukup untuk mendominasi sektor jiwa bintang. Kaisar Dewa Bintang 9 Selama tahun-tahun pengasingan ini, kekuatan Kuang Yu menjadi semakin kuat. Aku tidak menyangka Yesi bisa memintanya keluar. Fu Singhun berkata dengan acuh tak acuh. Ada sedikit kejutan dalam kata-katanya, tapi jelas ketakutan. Di luar kuil jiwa bintang, banyak eselon atas dan ahli keluar satu demi satu. Huh, memprovokasi Yesi, aku khawatir kuil kekosongan surgawi akan hancur. Seorang tetua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apakah Kuang Yu ahli yang setara dengan kakek? Aura yang begitu menakutkan, dia benar-benar tidak kalah dengan kakek. Seorang pemuda mengerutkan kening dan bertanya. Ada aura tajam di antara alisnya. Seorang tetua menganggup dan berkata, Tuan muda benar. Orang ini jarang muncul, tapi hari ini dia keluar karena Yesi. Pemuda tampan berbaju brokat putih adalah Tuan muda kuil jiwa bintang, Futian. Kultifasinya telah mencapai tingkat Dewa Ilahi Bintang 3 dan dia adalah salah satu jenius terbaik di dunia jiwa bintang. Bukankah duan musuhan berada dalam bahaya? Futian mengerutkan kening lagi, tampak khawatir. Saya khawatir kuil kekosongan surgawi akan hancur. Sesepuh lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini adalah masalah antara Yesi dan kuil kekosongan surgawi. Bahkan jika gaum moyang dan penatua duanmu adalah teman dekat, saya khawatir kamar dagang tidak dapat campur tangan. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, aku akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Kata Futian sambil mengerutkan kening. Seorang pria parubaya berkata dengan dingin, Siapa yang peduli dengan duan musuhan? Dengan bakatmu, kamu harus mengarahkan pandanganmu pada dunia dewa utama. Jika kamu tidak mengabaikan kultifasimu, murid istana ilahi dunia dewa guru tidak akan melakukannya. Mereka tidak sebaik kamu, dan mereka tidak akan disakiti oleh duan musuhan. Ayah benar, kata Futian, senyum misterius muncul di wajahnya. Kuil yang tak tertandingi. Duanmu Ruoshui terbang dengan kecepatan penuh, wajahnya yang cantik dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Nyonya duanmu, para murid kuil tak tertandingi membungkuk hormat ketika mereka melihat duanmu Ruoshui. Nyonya duanmu, Xiao Ying, yang hendak memasuki kuil, mengerutkan kening dan menatap duanmu Ruoshui. Saudara Xiao Ying, Saudara Xiao Ying, duanmu Ruoshui bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, Yesi dan yang lainnya ada di sini, dan mereka bahkan mengundang Kuang Yu. Apa, kuang kamu? Ekspresi Xiao Ying berubah. Duanmu Ruoshui bertanya dengan cemas, Saudara Xiao Ying, di mana Chen? Hanya Chen yang bisa menyelamatkan kuil kekosongan surgawi sekarang. Saya sudah memberitahu Presiden Wu dan Kakek Gao, dan sekarang hanya Chen yang tersisa. Kuang kamu, suara ketakutan leluhur surgawi dan Tang Ao Feng datang dari kuil. Seolah-olah nama Kuang Yu telah menjadi kekuatan menakutkan yang membuat orang gemetar ketakutan. Setelah beberapa saat, leluhur surgawi, ketiga tetua, dan Dugu Yun datang dari kuil. Yesi mengundang Kuang Yu. Leluhur surgawi bertanya dengan kaget sambil melihat ke arah duanmu Ruoshui. Iya, Kakek dan Ayah bukanlah tandingan Kaisar Ilahi Bintang Sembilan. Penjaga Agung, segera undang Chen keluar. Hanya Chen yang bisa menyelamatkan kuil kekosongan surgawi. Duanmu Ruoshui berkata dengan cemas. Jantungnya berdebar kencang dan dia tidak bisa duduk diam. Kaisar Ilahi Bintang Sembilan, Su Feng, Liu Wuhen, dan yang lainnya terkejut. Sepertinya Yesi dan Situhau bertekad untuk menghancurkan kuil kekosongan surgawi. Mu Honglian mengerutkan kening. Dugu Yun berkata dengan serius, tidak ada waktu lagi. Aku akan menelpon Chen sekarang. Ayo pergi ke kuil kekosongan surgawi dulu. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin besar kekuatan yang kita miliki. Kata leluhur surgawi dengan serius. Besar, Duanmu Ruoshui akhirnya menghela nafas lega. Kelompok itu bergegas ke kuil kekosongan surgawi. Chen, Chen, sesuatu telah terjadi. Ketika mereka sampai di istana tempat Feng Wu Chen berada, Dugu Yun berteriak keras. Dia tidak peduli apakah Feng Wu Chen sedang mengasingkan diri atau tidak. Chen, Chen, bisakah kamu mendengarku? Dugu Yun berteriak keras. Kenapa kamu berteriak? Suara Feng Wu Chen datang dari istana. Dugu Yun tertegun dan segera bergegas masuk. Dia berkata dengan cemas, Chen, Yesi membawa orang untuk menyerang kuil kekosongan surgawi dan mengundang Kuang Yu. Makhluk tua itu adalah Kaisar Ilahi Bintang Sembilan. Penjaga agung dan yang lainnya sudah melakukannya mengikuti nonaduanmu ke kuil kekosongan surgawi. Ayo cepat pergi. Jika kita tidak bergegas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi ketika Dugu Yun selesai berbicara, dia tercengang. Feng Wu Chen sedang memegang bubuk hijau di dalam botol giyok. Dia tidak tahu apa itu. Dugu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen, apa ini? Senjata rahasia. Feng Wu Chen tersenyum misterius dan memasukkan botol giyok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Senjata rahasia. Melawan Yesi dan yang lainnya. Dugu Yun bertanya dengan kaget. Apalagi, Feng Wu Chen mengangkat bahu. Chen, Kuang Yu itu adalah Kaisar Ilahi Bintang Sembilan. Kekuatannya sebanding dengan penguasa kuil jiwa bintang. Bisakah benda ini menghadapinya? Dugu Yun berkata dengan cemas. Ayo pergi. Feng Wu Chen tidak mau menjelaskan. Dia meraih Dugu Yun dan berteleportasi. Pada saat ini, Yesi dan puluhan ahli lainnya telah tiba di atas kuil kekosongan surgawi. Aura agung menyelimuti kuil kekosongan surgawi. Aura yang kuat membuat semua orang di kuil kekosongan surgawi gemetar ketakutan. Mereka semua merasa tidak berdaya. Kaisar Ilahi Bintang Sembilan sangat kuat. Duanmu Zhu Ming. Duanmu Xiong. Berikan aku hidupmu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Situ Hao meraung seperti anjing gila. Duanmu Zhu Ming mengabaikannya. Dia memandang Kuang Yu dengan sungguh-sungguh dan berkata, Kuang Yu, kuil kekosongan surgawi tidak memiliki permusuhan denganmu. Pak Tua juga memiliki persahabatan denganmu. Apakah kamu benar-benar ingin membuat kami menemui jalan buntu? Saudara Duanmu, maafkan aku. Kuang Yu tersenyum acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan persahabatan. Wajah lama Duanmu Zhu Ming menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, di depan keuntungan, persahabatan tidak ada artinya. Anggap saja Pak Tua tidak punya teman sepertimu. Duanmu Zhu Ming, kamu seharusnya tahu bahwa hari ini akan tiba. Yesi berkata dengan dingin. 1815. Pak Tua memang sudah memikirkan hari ini, tapi aku tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Aku juga tidak menyangka Kuang Yu akan mengambil tindakan. Tapi karena dia ada di sini, Pak Tua tidak akan mundur. Duanmu Zhu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Wajah lamanya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia bisa menahan 10 ribu orang sendirian. Tidak akan mundur. Si Tu Hao berkata dengan dingin, Pak Tua, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati hari ini. Duanmu Zhu Ming memandang Kuang Yu dan berkata, Kuang Yu, saya harap kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini. Saya tidak akan menyesalinya, Kuang Yu berkata tanpa ragu-ragu. Duanmu Zhu Ming, Pak Tua benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada Kaisar Dewa Bintang 9. Seorang alkemis berkata dengan nada menghina. Yesi berkata dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Cuci kuil kekosongan surga dengan darah dan ratakan istananya. Suaranya yang dingin dan mematikan membuat orang gemetar dan hampir tercekik. Berhenti. Saat suara dingin Yesi turun, raungan kemarahan yang dalam terdengar. Wuss. Wu Hao, tiga tetua dan selusin ahli terbang mendekat. Di antara mereka ada enam Kaisar yang saleh dan tujuh Kaisar yang saleh. Formasinya cukup kuat. Presiden Wu dan yang lainnya ada di sini. Melihat orang-orang dari kamar dagang tiba, orang-orang di Kuil Heaven Void merasa gembira. Kedatangan Wu Hao dan yang lainnya tidak diragukan lagi merupakan obat penenang. Yesi menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, Wu Hao, jangan lupa aturan kamar dagang. Kamu tidak boleh mencampuri urusan kekuatan manapun. Mengapa? Apakah Anda akan ikut campur? Tahukah Anda akibat dari melanggar peraturan? Paling buruk, kami akan berhenti. Gao Moyang berkata dengan tegas seolah dia sudah siap mental. Situ Hao mencibir dan berkata, sepertinya kamu sudah memutuskan untuk ikut campur. Kalau begitu, kakak Yesi, aku serahkan Sui Ming padamu. Kaisar saleh lainnya akan diserahkan pada Pak Tua. Sedangkan sisanya, Biarkan adik-adik juniormu yang mengurusnya. Kuang Yu tersenyum tipis dan cukup arogan serta percaya diri. Terima kasih, Saudara Kuang. Yesi mengangguk. Kuang kamu, Wu Hao dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka tidak akrab dengan Kuang Yu dan hanya tahu bahwa Kuang Yu adalah Kaisar Dewa Bintang Sembilan, eksistensi di puncak dunia roh bintang. Dan itu dari Duanmu Ruoshui. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kita bahkan tidak bisa mengalahkannya dengan tangan kosong, kata Gao Moyang dengan suara rendah. Wajah lamanya sangat serius. Kami hanya bisa menunda mereka dan menunggu kedatangan Chen, kata Wu Hao sambil mengerutkan kening. Ekspresinya juga sangat serius. Selain menunggu Feng Wu Chen, mereka tidak punya pilihan lain. Lakukan, perintah Yejie. Wu Hao dan yang lainnya bersikeras untuk ikut campur, tapi Yejie tidak peduli dengan kehidupan mereka. Bunuh tanpa ampun, cuci kuil Heaven Void dengan darah. Situ Hao meraung marah. Berdengung. Gelombang kekuatan mengerikan meletus pada saat bersamaan. Aura megah dan gelombang kita sapu dengan hebat, sangat bergejolak. Desir, desir. Lusinan ahli, termasuk Kaisar Ilahi, menembak dengan ganas. Duanmu Zhu Ming, ayolah, kamu tidak akan seberuntung itu kali ini. Melihat bahwa kamu belum pulih dari luka-lukamu, bahkan jika Pak Tua itu membunuhmu, itu bukanlah kemenangan yang terhormat, kata Yejie Dingin. Kekuatan jiwa di tubuhnya diaktifkan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Yejie memutuskan untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghadapi Duanmu Zhu Ming. Duanmu Zhu Ming mengerutkan kening dan berkata, semuanya, hati-hati. Kekuatan jiwa orang tua ini begitu kuat. Saya khawatir Pak Tua Duanmu tidak akan mampu mengalahkannya. Wajah Gao Mo yang berubah drastis. Duanmu Zhu Ming sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan siap bertarung langsung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yejie mencibir dengan jijik dan segera mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Ledakan. Duanmu Zhu Ming tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang agung meledak. Dua kekuatan jiwa yang menakutkan itu langsung bentrok, dan Duanmu Zhu Ming segera mundur beberapa langkah. Hanya itu yang kamu punya. Yejie mencibir dengan jijik dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi. Ketika dua kekuatan jiwa bentrok, Duanmu Zhu Ming jelas lebih lemah setengahnya. Wajah lamanya sedikit tegang saat dia terus mundur. Tuan Istana Tua, Duan Muran dan para tetua lainnya sangat khawatir dan gugup. Duanmu Xiong berkata dengan muram, kekuatan jiwa Yejie sangat kuat. Ini akan merepotkan. Saya harap Chen dapat segera datang untuk membantu. Duanmu Xiong. Mati. Si Tu Hao meraung marah saat dia menyerang tiga kaisar ilahi lainnya. Huff. Kamu hanya pecundang. Duanmu Xiong berkata dengan nada menghina. Dia tidak takut sama sekali saat dia meledak dengan kekuatan kaisar ilahi bintang lima. Kaisar ilahi dari kuil kekosongan surgawi juga menyerang. Pertempuran akan segera dimulai. Melirik ke arah Duanmu Zhu Ming, Wu Hao mengerutkan kening dan berkata, Saya khawatir Pak Tua Duanmu tidak akan bisa bertahan lama. Cepat. Suara mendesing. Saat Wu Hao berteriak, Kuang Yu sudah melintas dan mencegat mereka. Lawanmu adalah aku, Kuang Yu berkata dengan arogan, dengan sikap yang angkuh. Wu Hao menatap Kuang Yu dan berkata, Wei Yun, pergi dan dukung kuil kekosongan surgawi. Ya, Presiden, Lei Yun dan kaisar ilahi lainnya menembak. Presiden Wu, Sejujurnya, Anda bukan tandingan Pak Tua dan Pak Tua tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Lagipula, kami tidak punya dendam terhadap satu sama lain. Jika Anda mundur sekarang, Pak Tua tidak akan menyulitkanmu. Lagipula, Pak Tua juga sering mengunjungi kamar dagang. Kuang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu tidak ingin bermusuhan dengan kami, mengapa kamu ikut campur? Hentikan omong kosong itu. Menyerang. Wu Hao berkata dengan dingin. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dan aura agung meledak, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Wu Hao, tiga tetua dan dua kaisar ilahi lainnya menyerang tanpa ragu-ragu. Karena itu masalahnya, Pak Tua tidak akan sopan. Wajah lama Kuang Yu berubah dingin saat dia mengaktifkan kekuatan kaisar ilahi bintang sembilan. Dengeng dengungan. Tubuh Kuang Yu bersinar dengan cahaya ungu saat lengan bajunya berkibar. Kekuatan mengerikan melonjak seperti binatang buas. Sungguh menakjubkan. Kekuatan mengerikan menyebar dan kemanapun ia melewatinya, retakan hitam muncul di kehampaan. Gelombang udara yang kuat meluncur dan memaksa Wu Hao dan kaisar ilahi lainnya mundur. Semuanya, hati-hati. Kekuatannya sangat menakutkan. Wu Hao mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Kuang Yu menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan dingin saat dia mengumpulkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya. Dia mencibir, orang tua itu tidak akan berbelas kasihan. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Kuang Yu menginjak kehampaan dan dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi petir ungu dan melesat keluar. Sangat cepat, wajah Wu Hao berubah. Seni abadi. Penekan jiwa, Gao Mo yang menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Segera, kekuatan tak terlihat muncul. Keterampilan tidak penting. Kuang Yu mencibir. Sosotnya melintas dengan cepat dan muncul di depan Gao Mo yang dalam sekejap mata. Penekan jiwa Gao Mo yang tidak memiliki efek sedikitpun. Apa? Wajah Gao Mo yang berubah. Tidak baik. Hati-hati. Tetua Agung. Wu Hao terkejut. Kecepatan Kuang Yu sangat cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. 1816. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Ledakan. Engah. Kecepatan Kuang Yu terlalu mengerikan. Gao Mo yang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan ledakan, dia mengeluarkan seteguk darah dan terbang seperti bola meriam. Mantra penekan jiwa tidak berpengaruh. Kekuatan yang sangat menakutkan. Gao Mo yang terkejut. Dia tidak tahan dengan kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa Bintang Sembilan. Penatua yang hebat. Wu Hao berteriak panik. Dia sangat khawatir. Terlalu cepat. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Sing Aoyun mengerutkan kening. Bertemu musuh yang begitu menakutkan membuatnya merasa tidak berdaya. Hanya dengan satu telapak tangan, Gao Mo yang, Kaisar Dewa Bintang Empat, terluka parah. Presiden Wu, Pak Tua sudah memperingatkan Anda. Anda bukan tandingan Pak Tua. Detik berikutnya, cibiran arogan Kuang Yu terdengar di telinga Wu Hao. Mendengar ini, wajah Wu Hao berubah. Oh tidak. Ledakan. Engah. Sebelum Wu Hao sempat bereaksi, telapak tangan Kuang Yu sudah mendarat di dadanya. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu mengguncang Wu Hao sampai dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Terlalu cepat, Wu Hao juga kaget. Dia bahkan tidak melihat sosok Kuang Yu. Presiden, Tetua kedua dan yang lainnya terkejut. Presiden Wu, Duan Mu Xiong dan yang lainnya khawatir. Memalukan. Wajah Pucat Wu Hao sangat ganas. Dia menatap tajam ke arah Kuang Yu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wus. Boom-boom. Engah kepulan-kepulan. Kuang Yu menyerang terus-menerus. Sosoknya bersinar sangat cepat. Kemana pun dia lewat, Sing Aoyun dan kaisar ilahi lainnya terluka parah. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Dalam sekejap mata, enam kaisar yang saleh terluka parah. Hal ini tidak diragukan lagi membawa keputus asaan bagi para murid kuil kekosongan surgawi. Tentu saja, Kuang Yu hanya melukai Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak berani membunuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat Kuang Yu, dia hanyalah kaisar dewa bintang sembilan. Dia tidak punya nyali untuk membunuh orang-orang di kamar dagang. Di mata kantor pusat, Kuang Yu hanyalah seekor semut. Huff. Si Tu Hao mencibir dengan nada menghina, Duan Mu Xiong, apakah kamu melihatnya? Apakah Anda merasa putus asa? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bajingan Tua Zui Ming itu sudah terluka. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kaisar dewa lainnya mencibir. Duan Mu Xiong mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya sangat muram. Duan Mu Xiong, apakah kamu tidak memiliki pedang abadi bermutu tinggi? Mari kita lihat apakah kita bisa membalikkan keadaan. Si Tu Hao meraung marah, dan serangannya menjadi semakin ganas. Pedang abadi tingkat tinggi, Kuang Yu menatap Duan Mu Xiong dengan heran, sedikit keserakahan terlihat di mata lamanya. Artefak abadi bermutu tinggi adalah keberadaan paling kuat di bawah artefak dewa. Bagaimana mungkin Kuang Yu tidak menginginkannya? Pedang abadi bermutu tinggi ada di tangan Duan Mu Xiong. Saudara Kuang, bunuh dia dan kamu akan bisa mendapatkan pedang abadi, kata Ye Jie. Jadi itu untuk pedang abadi bermutu tinggi. Aku tidak menyangka kamu menjadi penjahat yang tidak tahu malu. Wajah Tua Duan Mu Xiong berubah muram saat dia menatap tajam ke arah Kuang Yu. Kuang Yu melintas dan tersenyum, Hol Master Duan Mu, apakah kamu akan menyerahkan pedang abadi sendiri atau membiarkan Pak Tua melakukannya sendiri? Penjahat yang tidak tahu malu. Duan Mu Xiong berkata dengan muram. Sepertinya lebih baik Pak Tua melakukannya sendiri. Cibir Kuang Yu, sedikit niat membunuh melintas di mata lamanya. Kuang kamu, beraninya kamu. Duan Mu Xiong merauh marah sambil menembak. Duan Mu Xiong, menurutmu apakah Pak Tua itu udara? Ye Jie berkata dengan dingin. Kekuatan jiwanya yang agung diaktifkan sekali lagi, dan dia melancarkan serangan tanpa ampun. Hah! Duan Mu Xiong merauh marah, dan menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk melawan. Ledakan! Off! Setelah tabrakan sengit, Duan Mu Xiong yang terluka tidak dapat menahan diri lagi. Dia memuntahkan darah lagi, dan wajah lamanya menjadi semakin pucat. Tuan Balai Tua, para tetua dan murid kuil kekosongan surgawi menjadi semakin panik, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kenapa Chen belum datang? Tuan Balai Tua tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika bajingan tua tak tahu maluku Wang Yu menyerang, Holmaster pasti akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa belum ada rindu besar di sini? Bukankah Chen setuju untuk membantu kita? Apakah dia menarik kembali kata-katanya? Jika Chen tidak datang, kuil kekosongan surgawi kita akan tamat. Para murid kuil kekosongan surgawi panik, dan mereka semua berharap Feng Wu Chen akan datang dan menyelamatkan mereka. Bukankah Ruoshui pergi ke kuil tak tertandingi? Mengapa Chen belum datang? Duanmu Siong juga mulai panik. Menghadapi Kuang Yu, dia tidak percaya diri sama sekali. Suara mendesing. Sosok Kuang Yu tiba-tiba melintas, dan dalam sekejap, cakarnya mencengkeram tenggorokan Duanmu Siong dan mengangkatnya. Tuan Balai, semua orang di kuil kekosongan surgawi sangat ketakutan. Holmaster Duanmu, Pak Tua hanya akan memberimu satu kesempatan, serahkan pedang abadi. Kuang Yu berkata dengan dingin. Duanmu Siong berjuang, pedang abadi tidak ada di tanganku. Pak Tua percaya bahwa Saudara Ye Jie tidak akan berbohong padaku, serahkan. Kuang Yu berkata dengan dingin, kekuatan cakarnya langsung meningkat, menyebabkan Duanmu Siong tidak bisa bernafas. Duanmu Zui Ming meraung, Kuang Yu, kamu berani membunuh Duanmu Siong, Pak Tua pasti akan membuatmu menyesal. Jangan mengira Pak Tua itu mudah ditindas. Jika Anda memaksa Pak Tua terpojok, Pak Tua bisa melakukan apa saja. Apakah begitu, Pak Tua? Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Kuang Yu mencibir dengan jijik. Duanmu Zui Ming, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Mengapa kamu peduli dengan nyawa putramu? Anda harus memikirkan bagaimana Anda akan bertahan hidup. Ye Jie mencibir. Kamu benar-benar tidak mau menyerahkannya. Kuang Yu berteriak dengan dingin, niat membunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Penjahat tak tahu malu. Jangan pernah memikirkannya. Duanmu Siong memarahi dengan susah payah. Kamu mendekati kematian. Pak Tua juga bisa mendapatkan pedang abadi setelah membunuhmu. Kuang Yu berkata dengan dingin, kekuatan mengerikan terkondensasi di cakarnya, dan dia bisa mematahkan kepala Duanmu Siong kapan saja. Kuang kamu. Berhenti. Wu Hao berteriak dengan marah. Bukankah kamu di sini untuk pedang abadi? Pak Tua menyimpannya di sini. Ambil pedang dan enyahlah. Dengan itu, Wu Hao melambaikan tangannya dan pedang abadi terbang keluar. Kuang Yu melihatnya sekilas dan pedang abadi berhenti di depannya. Dia berkata dengan nada menghina, Presiden Wu, apakah Anda bermain-main dengan Pak Tua? Pak Tua tidak peduli dengan pedang abadi kelas menengah. Yang diinginkan Pak Tua adalah pedang abadi bermutu tinggi. Saya mendengar bahwa Hallmaster Duanmu memiliki pedang abadi bermutu tinggi. Ding. Kuang Yu menjentikan jarinya dan dengan suara ding yang tajam, pedang abadi terbang kembali. Itu secepat kilat dan langsung terbang melewati wajah Wu Hao. Anda, wajah Wu Hao seram, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Duanmu Siong, jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan Pak Tua karena kejam. Kuang Yu berkata dengan dingin, kekuatannya meningkat, menyebabkan Duanmu Siong tidak dapat berbicara. Kuang kamu, berhenti. Duanmu Zui Ming meraung dengan ganas, sangat marah. Tuan Balai, semua orang panik. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah ahli top star Seoul World. Untuk pedang abadi sampah, dia sebenarnya menindas yang lemah. Ini bukan hanya penjahat yang tidak tahu malu, wajahnya lebih tebal dari tembok kota. Saat itu, cibiran penuh ejekan terdengar. En, Tuan Muda Chen benar sekali. Deskripsinya sangat jelas. Dugu Yun mengangguk setuju. 1817. Chen. Mendengar suara familiar ini, Wu Hao, Duanmu Zui Ming dan yang lainnya sangat gembira. Mereka semua menoleh ke arah sumber suara. Di sana, hanya Feng Wu Chen dan Dugu Yun yang ada di sana. Chen ada di sini. Duanmu Siong sangat gembira. Meski dijebak oleh Kuang Yu, hatinya dipenuhi harapan. Feng Wu Chen. Tatapan suram Si Tu Hao menyapu Feng Wu Chen seolah dia ingin memakannya. Bagus. Menyelamatkan kita dari kesulitan mencarinya. Alkemis lain mengertakan gigi saat niat membunuhnya melonjak. Si Tu Hao dan yang lainnya tidak akan pernah melupakan fakta bahwa Feng Wu Chen melumpuhkan dunia alkemis mereka. Ini adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Apakah dia Chen? Yejie mengerutkan kening saat dia menilai Feng Wu Chen dengan tatapan dinginnya. Kakak senior, bocah busuk inilah yang melumpuhkan budidaya kita. Si Tu Hao mengertakan giginya saat kemarahan di matanya hampir keluar. Chen. Chen ada di sini. Semua orang di kuil kekosongan surgawi langsung bersorak. Ketakutan di wajah mereka lenyap dan digantikan dengan kegembiraan dan harapan. Chen. Kapan mereka muncul? Pak Tua tidak memperhatikannya sama sekali, dan dia tidak bisa melihat kedalaman budidaya anak nakal ini. Dia tidak sederhana. Kuang Yu juga mengerutkan kening saat mata lamanya beralih ke Feng Wu Chen. Kemunculan Feng Wu Chen menyebabkan pertempuran terhenti. Pandangan semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dan Dugu Yun perlahan terbang. Presiden Wu, Pena Tua Gao, apakah Anda baik-baik saja? Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Chen, kami baik-baik saja. Kami hanya terluka parah. Dia tidak berani membunuh kami, kata Wu Hao dingin sambil melirik ke arah Kuang Yu. Ini adalah ramuan yang kehidupan tiga kali lipat. Meskipun ini adalah ramuan tingkat dewa, ini akan membantu menyembuhkan luka-lukamu. Feng Wu Chen mengeluarkan enam ramuan tiga kehidupan yang dan menyerahkannya kepada Wu Hao dan yang lainnya. Terima kasih, Chen. Wu Hao dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Ramuan tingkat dewa, Tuan, kualitas ramuannya sangat tinggi. Bocah ini sungguh tidak sederhana. Yejie mengerutkan kening dalam-dalam. Ramuan apa ini? Aura yang sangat kuat. Duanmu Zhu Ming terkejut. Resep anak nakal ini semuanya pil yang ampuh. Saya harus mendapatkan resepnya. Si Tu Hao berpikir dengan rakus sambil menyipitkan mata lamanya. Suara mendesing. Pada saat itu, ledakan sonic terdengar di langit void serin. Para ahli tuan dewa dari kuil tak tertandingi, yang dipimpin oleh leluhur surgawi, terbang dengan cepat. Duanmu Ruoshui juga ada di antara mereka. Chen, ketika mereka melihat Feng Wu Chen, mereka tercengang. Itu benar-benar Chen. Itu hebat. Duanmu Ruoshui sangat gembira seolah dia telah melihat penyelamatnya. Feng Wu Chen sebenarnya telah tiba di kuil kekosongan surgawi sebelum mereka. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Penjaga agung, kamu terlambat. Dugu Yun tersenyum. Tuan muda Chen, kapan kamu sampai di sini? Su Feng bertanya dengan heran. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, kami baru saja tiba. Anda sudah tiba. Terima kasih, Chen, telah datang membantu. Duanmu Ruoshui mengucapkan terima kasih dengan gembira, matanya sedikit merah. Terima kasih kembali. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, berurusan saja dengan ahli tuan dewa sesuai keinginan Anda. Jika Anda bisa membunuh mereka, bunuh mereka. Jika tidak bisa, lumpuhkan mereka. Ya, Chen, leluhur surgawi dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Setelah berkultivasi di pagoda indah untuk waktu yang lama, dengan bantuan harta langit dan bumi serta pil obat, budidaya leluhur surgawi dan yang lainnya telah meningkat pesat. Leluhur surgawi sudah menjadi alam dewa bintang 5. Tang Ao Feng juga telah melangkah ke alam dewa bintang 5. Kedua tetua itu adalah dewa bintang 4. Mu King Yun dan Mu Hong Lian, serta Liu Wu Hen dan Dugu Yun, dan yang lainnya, juga berhasil menerobos ke alam dewa bintang 2. Hanya Su Feng yang saat ini hanya menjadi raja ilahi bintang 7. Kelompok Feng Wu Chen sebenarnya mengobrol seperti teman baik di depan Kuang Yu, Ye Si, dan yang lainnya. Seberapa sombongnya ini? Wajah tua Kuang Yu, Ye Si, dan yang lainnya begitu muram hingga air hampir menetes. Bocah bau yang sombong, sama sekali tidak menempatkan kita di matanya. Si Tu Hao mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Organ dalamnya bergolak hebat. Feng Wu Chen, serahkan hidupmu. Salah satu alkemis tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba meraum marah dan menyerang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, yang merasakan ini, memasang tatapan dingin di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Ah, ekspresi alkemis itu tiba-tiba berubah. Segera, seluruh tubuhnya dibakar. Asap tebal mengepul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Api dan jeritan yang tiba-tiba mengamuk membuat semua orang ketakutan. Ini racun api. Ye Si mau tidak mau melebarkan mata lamanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Racun api, wajah Duan Mu Zhu Ming dan Gao Mo yang dipenuhi ketakutan. Mereka sangat akrab dengan racun api, dan mereka sangat ketakutan. Adik Magang Junior, Si Tu Hao menjadi pucat karena ketakutan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Feng Wu Chen. Si Tu Hao dan alkemis lainnya menyerang pada saat bersamaan. Keduanya adalah ahli kaisar ilahi. Mereka pasti cukup untuk membunuh Feng Wu Chen secara instan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Wu Chen berkata dengan nada menghina. Segera, dia melambaikan tangannya lagi. Ah! Si Tu Hao dan alkemis lainnya juga dibakar. Asap tebal mengepul, dan mereka menjerit seperti babi yang disembeli. Dalam sekejap mata, ketiga alkemis itu dibakar dengan racun api. Ini, apa yang terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Racun api Si Tu Hao dan yang lainnya. Mungkinkah itu Chen, Duan Mu Zhu Ming memandang Feng Wu Chen, tercengang. Tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya dia. Jadi, sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Chen. Dia membuat ketiganya terbakar dengan satu gerakan. Murid kuil kekosongan surgawi sangat terkejut. Matanya dipenuhi dengan kekaguman pada Feng Wu Chen. Ah! Kakak magang senior, selamatkan aku! Selamatkan aku! Si Tu Hao berteriak minta tolong karena ketakutan. Bocah ini bisa mengendalikan racun api. Ye Xi sangat ketakutan. Menyadari hal ini, niat membunuh Ye Xi semakin meningkat. Jika dia tidak membunuh Feng Wu Chen, bahkan dia tidak akan bisa lolos dari serangan racun api. Ye Xi tidak ragu-ragu. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Sasarannya adalah Feng Wu Chen. Chen, awas! Duanmu Zhu Ming berteriak kaget. Apakah kekuatan jiwamu lebih cepat? Atau pikiranku lebih cepat? Feng Wu Chen tersenyum dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Wajah lama Ye Xi tiba-tiba berubah. Dia langsung merasakan racun api yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ye Xi sangat ketakutan. Bang! Ah! Api yang mengerikan itu langsung menyala. Ye Xi tidak bisa menahannya sama sekali. Lalu, dia berteriak. Racun api Ye Xi juga, Duanmu Zhu Ming, Gao Mo Yang, dan yang lainnya ketakutan. Hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Chen masih memiliki metode yang menakutkan. Su Feng sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Wajahnya sepucat kertas. Metode apa yang digunakan bocah ini? Dia benar-benar bisa mengeluarkan racun api Ye Xi dan yang lainnya. Kuang Yu memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Dia sedikit takut. Diam-diam dia senang karena dia bukan seorang alkemis. Kalau tidak, dia akan berakhir dengan cara yang sama. Saudara Kuang, bunuh bocah itu dengan cepat. Cepat, Ye Xi, yang sedang terbakar oleh racun api, berteriak panik. 1818. Dalam sekejap mata, keempat alkemis kuat itu ditelan oleh racun api yang mengerikan. Dan semua ini dilakukan oleh Feng Wu Chen. Sesaat, para ahli yang dibawa oleh situ Hao menjadi panik. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wu Chen, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Saudara Kuang, cepat bunuh dia. Cepat, Pak Tua tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ye Ming yang terbakar racun api meraung ketakutan. Semua orang bisa mendengar betapa menyakitkannya itu. Kuang kamu, sebaiknya kamu berpikir matang-matang. Wu Hao berkata dengan dingin. Metode Feng Wu Chen memang menakutkan. Dia bahkan bisa mengendalikan alkemis tingkat kaisar ilahi. Meskipun saya tidak bisa melihat ranah kultifasinya, tidak mungkin dia melampaui Pak Tua. Bunuh dia dan bantu Ye Ming mendapatkan resepnya. Itu akan terjadi nyaman bagi Pak Tua di masa depan. Terlebih lagi, masih ada spesering. Kuang Yu menghitung dalam hatinya. Jelas sekali, Kuang Yu sudah mendapatkan jawabannya. Kuang kamu, saya menyarankan Anda untuk berhenti sekarang, atau Anda akan terlambat untuk menyesal. Duanmu Xiong mencibir. Bukan hakmu untuk memberitahu Pak Tua apa yang harus dilakukan. Kuang Yu berkata dengan dingin. Duanmu Zui Ming mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya Kuang Yu tidak berencana untuk melepaskan ini. Melihat sekeliling dengan mata tuanya, Duanmu Zui Ming berpikir, aku tidak merasakan adanya ahli yang lebih kuat. Ini berarti Tuan Muda Chen dan yang lainnya sama sekali bukan tandingan Kuang Yu, apalagi budidaya Tuan Muda Chen. Memikirkan hal ini, Duanmu Zui Ming tidak bisa tidak khawatir. Duanmu Zui Ming tidak hanya khawatir, tetapi bahkan Wu Hao dan yang lainnya pun khawatir. Chen tidak memberitahu Master God World dan God Palace. Apakah tidak apa-apa? Gao Moyang berpikir dalam hati. Dia juga tidak yakin. Untuk sesaat, di langit di atas kuil kekosongan surgawi, selain jeritan menyakitkan Ye Ye dan yang lainnya, tidak ada yang berani berbicara. Kebanyakan dari mereka masih menahan nafas. Racun api telah melemahkan mereka sepenuhnya. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Sungguh tekanan yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari seorang pakar top dari Star Soul Society. Su Feng menelan seteguk air liur dengan ngeri. Chen, bisakah kamu menghadapinya? Benda tua ini sepertinya tidak mau menyerah, kata Liu Wuhan dengan suara rendah. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah dan dia tidak menjawab. Dia hanya memandang Kuang Yu dengan tenang. Untuk bisa tetap tenang menghadapi aura dan tekanan patua, kamu memang tidak sederhana. Biarkan patua menguji kemampuanmu, kata Wild Gloomy dalam hati, lalu perlahan melepaskan tangannya. Batuk, batuk duanmu Xiong terbatuk dua kali dan berkata, Kuang Yu, kamu memang sangat kuat, tetapi kamu pasti akan menyesali keputusanmu. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Sebaiknya kamu mempertimbangkan baik-baik apakah akan menyerahkan pedang abadi atau tidak. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan patua padamu. Nada suara Kuang Yu menjadi sangat dingin, dan setiap kata mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat ini, aura Kuang Yu berubah total. Auranya yang melonjak dan auranya yang kuat membuat orang merasa ketakutan, memberikan perasaan bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya. Dibandingkan sebelumnya, dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Meneguk. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan dan niat membunuh Kuang Yu. Seolah-olah mereka akan mati lemas, dan mereka semua ketakutan. Ini adalah pakar sejati. Niat membunuh yang mengerikan. Duanmu Xiong tercengang dengan niat membunuh ini. Tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia terjebak oleh suatu kekuatan aneh. Chen, hati-hati. Duanmu Zhuiming melintas, wajah lamanya sangat serius. Di dunia jiwa bintang, selain patua Xinghun, kau lah orang pertama yang bisa membuat patua mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran, kata Wild Gloomy dengan dingin. Suara dinginnya sama sekali tidak disengaja, seolah-olah itu adalah bawaan. Senior Duanmu, kalian semua mundur dulu. Serahkan padaku. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan dalam menghadapi niat membunuh yang menakutkan dan aura yang melonjak dari Wild Gloomy, Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Chen, Duanmu Zhuiming, Wu Hao, dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Meskipun mereka tidak dapat melihat ranah budidaya Feng Wu Chen, mereka tidak percaya bahwa Feng Wu Chen dapat bersaing dengan Wild Gloomy. Duanmu Ruoshui tertegun, dan memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia pikir dia salah dengar. Chen, kamu ingin melawannya satu lawan satu. Dia, dia adalah Kaisar Ilahi Bintang Sembilan. Duanmu Ruoshui bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan seperti itu. Itu cukup. Feng Wu Chen mengangguk. Bagaimana ini mungkin, Duanmu Ran dan para tetua serta petinggi lainnya tercengang. Apakah Chen berniat menggunakan kekuatan itu? Mu Honglian sedikit mengernyit. Setelah terkejut, Duanmu Zhuiming, Wu Hao, dan yang lainnya saling memandang, lalu melangkah mundur dengan tidak percaya. Meskipun mereka khawatir, karena Feng Wu Chen telah berbicara, mereka hanya bisa mundur. Melihat ini, Wild Gloomy hanya bisa mengerutkan kening. Feng Wu Chen tidak diragukan lagi berencana untuk melawannya satu lawan satu. Apakah anak ini benar-benar memiliki kemampuan? Liar suram mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Wild Gloomy berkata dengan dingin, berani bertarung dengan patua, kamu memang berani. Tapi aku tidak tahu apakah kamu punya kemampuan. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan Kaisar Ilahi Bintang Sembilan meledak, dan cahaya biru menyelaukan melesat ke langit. Kekosongan itu berguncang dan terkoyak dengan keras, dan badai udara yang mematikan menyapu tanpa terkendali. Sungguh kekuatan yang menakutkan, ini. Apakah ini kekuatan Kaisar Ilahi Bintang Sembilan? Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang bisa bersaing dengan Master Star Soul Hall. Terlalu menakutkan, bisakah Chen mengalahkannya? Jika Chen tidak bisa mengalahkannya, kita mati. Semua orang di kuil kekosongan surgawi sangat gugup. Benda tua ini akan menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah Chen benar-benar percaya diri? Duanmu Zhuiming berpikir, dan menjadi lebih khawatir. Chen, bagaimana rencanamu menghadapi orang tua ini? Setan langit bertanya secara telepati. Dengan kultivasi saya saat ini, berapa banyak kekuatan yang dapat saya ambil? Feng Wu Chen bertanya secara telepati. Belum Kaisar Ilahi, kecuali aku bisa mengendalikan tubuh Chen. Sky Demon menjawab secara telepati. Kalau begitu aku serahkan padamu. Mengingat keadaan menyakitkan sebelumnya, Feng Wu Chen tidak berencana untuk menjadi keras kepala, dan memutuskan untuk membiarkan setan langit melakukannya. Ledakan. Pada saat ini, Wild Gloomy memimpin dan melancarkan serangan yang dahsyat. Dengan ledakan yang keras, kekuatan petir biru meledak. Kaisar Ilahi Bintang Sembilan, kekuatan penuh. Pada saat ini, semua orang menahan nafas, dan menatap kehampaan tanpa berkedip. Mereka sangat gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Sky Demon segera mengendalikan tubuh Feng Wu Chen, dan kemudian aura yang luas dan menakutkan meledak. Feng Wu Chen tiba-tiba menembak, membawa kekuatan suci yang dapat menghancurkan segalanya. Apa, ini adalah, merasakan aura Feng Wu Chen yang tak terkalahkan, wajah lama Wild Gloomy langsung berubah. Ledakan. Of. Dalam sekejap, terjadi ledakan keras. Dalam situasi di mana tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, Wild Gloomy memuntahkan setegup darah, dan sebuah lubang pecah di dadanya. Karena kecepatannya terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu menakutkan, tubuh Wild Gloomy sudah terpasang sepenuhnya di tempatnya. Tuhan, Dewa Kaisar, Wild Gloomy ketakutan, dan tubuhnya perlahan jatuh. Seluruh tempat itu sunyi senyap, seolah-olah ruangan itu telah diserang oleh rasa takut. 1820. Begitu Su Feng mengatakan itu, Feng Wu Chen tertegun dan memandang Su Feng dengan kaget. Duanmu Zui Ming, Wu Hao, dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang menyangka Su Feng akan mengatakan hal seperti itu. Ini benar-benar berbeda dari Su Feng yang mereka kenal. Yesi, Si Tu Hao, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menahannya. Apa yang kamu inginkan, Tuan? Yesi dengan cepat bertanya. Su Feng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya tidak serakah. Berikan saja saya masing-masing 100 juta batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Meminta 100 juta langsung, Su Feng lah yang memintanya. Luar biasa, Feng Wu Chen mau tidak mau mengacungkan jempol pada Su Feng. Meskipun Yesi dan yang lainnya tidak mau, mereka harus memberikannya kepada Su Feng. Bagaimanapun, dia adalah Tuan mereka sekarang. Murid-murid yang baik, jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil batu spiritual ilahi milikmu dengan cuma-cuma. Aku akan mengajarimu alkimia nanti. Su Feng berpura-pura menjadi seorang guru dan mengajar mereka. Bukankah dia baru saja mengatakan ingin meminjamnya? Kenapa dia bilang dia ingin mengambilnya sekarang? Tuan, saya tidak tahu alkimia. Seorang alkemis tersenyum pahit. Su Feng merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak tahu alkimia, maka kamulah yang rugi. Sang alkemis tidak bisa berkata-kata. Yesi, kamu akan menjadi kakak tertua mulai sekarang. Aku tahu kamu seorang alkemis, jadi aku akan mengajarimu alkimia besok. Kata Su Feng. Ya, menguasai, Yesi sengsara, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Feng Wu Chen kemudian melihat kelusinan pembangkit tenaga listrik dan menatap mereka dengan dingin. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka langsung berlutut di kehampaan. Chen, ampuni kami. Para pembangkit tenaga listrik memohon belas kasihan karena ketakutan, seolah-olah ayah mereka telah meninggal. Jika kamu ingin hidup, bergabunglah dengan kuil tak tertandingi, termasuk kalian berempat. Mulai hari ini dan seterusnya, leluhur surgawi akan menjadi penguasa kuil dari kuil tak tertandingi. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Ya ya ya, kami semua bersedia bergabung. Kami bersedia bergabung. Puluhan ahli setuju tanpa ragu-ragu, semua demi kelangsungan hidup. Apa? Saya ketua balai. Ekspresi leluhur surgawi tiba-tiba berubah drastis, sangat terkejut. Dengan tambahan Yesi dan puluhan ahli lainnya, kekuatan kuil tak tertandingi langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mereka menjadi salah satu kekuatan teratas di Star Soul Boundary dan menjadi salah satu dari empat kekuatan teratas di Star Soul Boundary. Chen, jika mereka mengkhianati dan memberontak, bukankah kuil yang tak tertandingi, Tang Ao Feng bertanya dengan cemas. Begitu Feng Wu Chen meninggalkan alam jiwa bintang, siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan berani memberontak? Siapapun yang mengkhianatiku hanya akan mencari Ye Cha dan tiga lainnya. Jika mereka tidak peduli, aku akan menjaga mereka, kata Feng Wu Chen dingin. Liu Wu Hen mencibir, saya yakin mereka tidak berani. Ye Cha dan tiga lainnya terdiam. Tidak perlu disebutkan betapa sedih dan frustrasinya mereka. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Tang Ao Feng dan yang lainnya merasa lega. Su Feng melirik Ye Jie dan yang lainnya dan tertawa dengan suara rendah. Jangan bertingkah seolah-olah kamu telah dianiaya. Biarku beritahu, kamu beruntung bisa mengikuti Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen benar-benar ingin membunuh sampah sepertimu, dia hanya perlu mengatakannya. He bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Mendengar kata-kata Su Feng, Ye Cha dan tiga lainnya terkejut dan menatap Su Feng dengan mata terbelalak. Melihat ekspresi kaget Ye Cha dan yang lainnya, Su Feng tersenyum bangga, karena kamu adalah muridku, aku akan memberitahumu sesuatu. Identitas Chen sangat menakutkan, di luar imajinasimu. Tuan yang terhormat, siapakah Tuan Muda Chen? Situ Hao buru-buru bertanya. Saya tidak berani mengungkapkannya. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Singkatnya, ini sangat menakutkan. Anda beruntung masih hidup. Su Feng menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak berani mengungkapkannya begitu saja. Siapa Chen? Ye Cha sangat penasaran. Dia diam-diam menyesal tidak menyelidiki latar belakang Feng Wu Chen. Singkatnya, Ye Cha melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Feng Wu Chen. Alasan mengapa Feng Wu Chen tidak membunuh mereka adalah karena dia menggunakannya sebagai alat untuk memurnikan pil dan alat pemurnian untuk perdagangan jiwa bintang. Mereka akan selalu menyediakan pil dan harta karun untuk alam jiwa bintang. Feng Wu Chen perlahan turun. Duanmu Zhu Ming dan Duanmu Xiong segera menangkupkan tinju mereka dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu, Chen. Chen, Pak Tua benar-benar bersalah atas apa yang terjadi terakhir kali. Sekarang Chen datang untuk menyelamatkan kuil surga void saya tanpa syarat. Pak Tua benar-benar malu. Duanmu Zhu Ming menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri. Pena Tua Duanmu, kamu melebih-lebihkan. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Chen, kamu mungkin merasa cerewet, tapi bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan kuil surga void. Aku masih harus berterima kasih lagi. Duanmu Ruo Xiong tersenyum manis. Bagaimana kabar Duanmu Xiong? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Adikku telah mengasingkan diri selama setengah bulan. Dia seharusnya bisa segera terlahir kembali. Ini juga berkat bantuan Chen. Duanmu Ruo Xiong tersenyum bahagia. Mendengar ini, Duanmu Xiong dengan cepat mengedipkan mata pada Gao Mo dan bahkan berbicara kepada Gao Moyang. Gao Moyang segera mengerti dan dengan cepat berkata, Chen, bakat Duanmu Xiong tidak buruk. Dia salah satu jenius terbaik di Star Soul Field. Dia baik dan memiliki temperamen yang baik. Jika dia mengikuti Chen, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Xiao Yao Aotian dari kuil beladiri surga juga tidak buruk. Kekuatannya setara dengan Duanmu Xiong. Sejujurnya, aku juga ingin dia mengikutiku. Bakat Duanmu Xiong tidak buruk. Aku hanya takut dia tidak mau. Sedangkan untuk Xiao Yao Aotian, aku tidak mengenalnya. Tetua agung dari kuil surga beladiri datang menemuiku. Sikapnya tidak buruk. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Setelah jeda, Feng Wu Chen melanjutkan, saya memang menyukai orang jenius. Jika ada kesempatan, biarkan Xiao Yao Aotian datang mencari saya. Patua akan pergi ke kuil surga beladiri nanti. Selama dia bersedia, Patua akan membawanya ke Chen. Gao Mo Yang menjawab dengan hormat. Itu hebat. Chen, jangan khawatir. Suan, R pasti bersedia. Duanmu Xiong dengan cepat berkata dan langsung menyetujui Duanmu Xiong. Dapat terhubung dengan Feng Wu Chen jelas merupakan sesuatu yang diimpikan oleh kuil heaven void. Bahkan jika Duanmu Xiong tidak setuju, Duanmu Xiong akan memukulinya sampai dia setuju. Duanmu Xiong sangat gembira dan dengan cepat menatap Gao Mo Yang dengan penuh rasa terima kasih. Feng Wu Chen setuju dan Gao Mo Yang akhirnya merasa lega. Jika Feng Wu Chen menolak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Duanmu Xiong dan yang lainnya. Baiklah, jika dia mau, biarkan dia menemukanku di kuil tak tertandingi. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Feng Wu Chen mengangguk. Itu hebat. Terima kasih, Chen. Terima kasih, Chen. Duanmu Xiong dan Duanmu Xiong mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wu Chen, Liu Wu Hen, Su Feng dan yang lainnya meninggalkan kuil heaven void. Yecha dan puluhan ahli lainnya mengikuti di belakang. Penatua Gao, itu semua berkat rekomendasi Anda sehingga Tuan Muda Chen menyetujuinya. Di masa depan, prestasi Suan, R pasti akan berada di atas kita. Pada saat itu, dia akan mampu memimpin kuil surga kekosongan menjadi lebih kuat lagi. Duanmu Xiong berkata dengan penuh semangat. Gao Mo Yang melambaikan tangannya dan berkata, sejujurnya, Pak Tua sangat khawatir Chen akan menolak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!